hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bareng gue rapi anjir kok kembali lagi bareng gue rapi ya oke cuy bagaimana kabarnya teman-teman muzyka waduh kenapa gua bocor nih Oh ya ngomong-ngomong gua juga mau review nih motor gua yang udah pakai kirian ada siaduga nengok gua nggak tahu tuh kayaknya mau bilang temennya kayaknya kayaknya sih cuman gua enggak tahu sih Nah ayo ngeleng tengok lah tuh ini cewek cuy gue salib aja kriya gue disini enggak kakek kenapa Drong disini gua pakai kenapa TZM Project punya gitu ya jadi gue pakai kenapa punyanya TZM juga beli sih tapi enggak banget anjing raport aja tuh enggak enggak banget enggak worth it cuy di harga tujuh ratusan enggak banget aja di sumpah gua pertama kali pakai eh apa sih ya cc terkelupas ctri apa sih namanya sih belakang kenapa tuh apa ya namanya ya yang bulet itu yang terakhir ngelompoknya gua ini ada gambarnya tetap nah itu terkelupas jadi saat gua dimandiin padahal itu dicuci biasa lu ya padahal harusnya itu enggak terkelupas kalau misalkan dicuci seperti itu cuy tapi entah kenapa itu terkelupas banget malah besar ya terkelupasnya terus yang kedua saringannya copot jadi saringan yang ada glasswallnya itu glasswallnya yang ada kalau kata orang Sunda gua masih gaspul namanya ya jadi yang ada glasswallnya itu dia copot anjing jadi saringan yang banyak bolong-bolong itu ya yang di tengah itu yang kayak apa sih pipa gitu itu copot jadi berisik banget ngerincing udah gua last lagi tuh udah habis itu dari sambungan kenalpotnya pernah patahin pula orang-orang sih di tiktok yang patah Alhamdulillah punya gua alasannya cukup baik sih cuman banyak keluhan lah tzm project boy jangan belilah asli anjing nyesel gue juga agak sedikit nyesek sih cuman kalau misalkan kalian mau beli ada sih yang misalkan udah diperbaiki sekarang mungkin gua dulu beli setahun yang lalu gua beli tzm setahun yang lalu mungkin gitu di tahun berapa gitu ya gua beli tahun kemarin lah 2021 sekarang 2023 setahun lebih jadi ya itulah kalau kusaha gua memakai tzm project ini jadi apa ya sama itu apa ganti gaswallnya itu harus pakai paku ripet guys jadi ribet banget anjing gua enakan pakai yang pakai kunci gitu kalau pengisalkan pakai paku ripet kelihatannya enak cuman agak gimana gitu ya kayak gimana gitu kayak enggak lah aduh ini hujan kamera gua kehujanan terus cuy gua juga ada janjian sama temen gua nih katanya di Indomat kaum katanya ada di minimarket kaum cewek biasa gini cuy mau nyalip kagak jadi di sini hujan juga sama cuy cuman enggak terlalu kayak tadi ya enggak enggak ada ada grip bisa dari disana cuman di sini enggak ada enak atau ke rumah gua nih kayak kita tadi pembasan sampai mana ya sepengalapotnya ZM kah oh dari ZM itu gua yang rasa pakai gua rasa pakai tuh dari awal sampai sekarang itu baut atas cah itu baut yang masuk ke blok headnya itu si inletnya tuh apa ya inlet kali ya ya pokoknya exhaust manipul lah yang masuk ke exhaust manipul itu itu sering copot baut sepuluhnya cuy gua enggak tahu harus pakai baut apa lagi ya nying pokoknya itu cepetan terus enggak tahan gua sama kerapot ini kalau misalkan suara enak banget suara dapat banget enggak tahu juga perawatannya gimana cuman gua ini pakai kerapot harian udah setahun lebih gua pakai kerapot harian jadi kan yang gua non SS ya non stainless steel jadi gua pakai kerapot versi yang biasa aduh macet ya guys jadi disini gua pakai kerapot yang biasa yang hitam seperti pada umumnya jadi si catnya itu terkelupas cuy pinggirannya itu samping pelok terkelupas jadi kayak karat gitu ya kayak pulau kayak berbentuk pulau gitu melingkar jadi ah pokoknya kualitasnya udah dah nomor 10 ini gua nggak ngejelek-jelekin cuman itu pendapat gua setelah gua pakai satu tahun cuy gua berani lihat dah kondisi kenapotnya sekarang tuh kayak mana berbandingin sama yang baru-baru tuh dari dari marketplace kan ada yang baru-baru tuh yang orang-orang kasih kasih rating cuman kalian bandingin aja deh sama penyelapot yang punya gua gitu gua nggak tahu inletnya berapa pula ini si TJTM gua nggak tahu cuman gua beli aja gitu soalnya dulu tuh pas gua mau lihat ah kenapot apa sih yang enak gitu kan buat harian yang ada di webkillernya nah keluar lah TJTM cuy jadi pas keluar TJTM gua langsung beli aja gitu nggak tanya-tanya gimana pas udah sampai rumah udah kira berapa lama tiba-tiba tiba-tiba ada yang ngepost di tiktok anjing kok gini kenapa TJTM katanya aduh capek gua kan aduh masa iya kenapa gua juga begini cuy parah deh ada polisi ya tumpen banget ya eh om-om ini kayaknya sih si om ya om apa sih oh bukan bang deka ini bang deka kalau biasa yang gua sering temuin di tiktok tuh om siapa ya om dodit ya dodita kamsel ya yang gua sering-sering gua temuin tuh om dodita kamsel gitu gua nggak tahu kamsel tuh acem apa gitu ya cuman namanya aja om dodit gitu ya biasa tugasnya pagi-pagi di sini cuy wah rame banget cuy gua nggak tahu nih di kiri ada apa ada pecelele ya ada orang-orang pecelele mau lewat harusnya ke pinggir dulu anjir jadi macet bener kan ke depan sono malah hancar lah anjing kiri aja brad hajar aja kiri gas aduh hajar kiri dia malah ngikut anjing apa emang disono kali ya ya gini aja cuy ya keseharian gua jadi ini vlog pertama gua di channel ini mohon maaf kalau misalkan masih grogi gua masih tahap pembelajaran di dunia di dunia di dunia dua trois mari Terima kasih sudah menonton!